Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto tiba di Ankara Esenboga International Airport Turki Senin, tanggal 29 Juli 2024, sekira pukul 17.20 waktu setempat Prabowo disambut mantan PM Turki Merbinali Yildirim, Menhan Turki Senyasar Guler Dubes RI di Turki Ahmad Rizal Purnama dan Atanri di Ankara Kolonel Kaf Mohamad Amir Ali Akbar Tercatat, keduanya juga sempat membahas potensi dan perluasan kerjasama melalui sambungan telepon pada Senin, tanggal 8 April 2024 Lalu, keduanya juga turut membahas situasi Palestina dalam sambungan telepon tersebut Selain itu, pada akhir tahun 2019 lalu Prabowo juga menemui Erdogan di Kompleks Presiden Ankara Turki Sebelumnya, Prabowo yang juga merupakan Presiden terpilih RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029 itu menemui dua pemimpin negara lainnya dalam lawatannya ke luar negeri sejak pekan lalu Pada Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024 Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Serbia dan melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Serbia, HMR Alexander Fouich, dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas peluang peningkatan kerjasama baik di sektor pertahanan, politik maupun ekonomi Kemudian pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, pekan lalu, ia menemui Presiden Perancis HMR Emmanuel Macron, di Istana Elisa Perancis Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kerjasama pertahanan hingga isu-isu keamanan global yang menjadi perhatian bersama Selain itu, dalam lawatannya ke Perancis, Prabowo juga sempat menemui sejumlah pimpinan perusahaan di Perancis Presiden International Olympic Committee Thomas Bach, dan Presiden Viva Gianni Infantino Prabowo juga sempat menghadiri pembukaan Olympia de Paris 2024 untuk memberi semangat kepada kontingen Indonesia Terima kasih telah menonton!